Hai kembali lagi di vlog aku Luki Imanian Vlog Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang keadaan ruang tamu di rumah saya yang bertemakan sabici Ya seperti inilah penampakannya ruang tamu di rumah saya Dengan beberapa hiasan dan nuansa bunga-bunganya lebih kental Banyak bunga-bunga juga dan wall dekornya bunga, gordennya bunga, fitrasenya bunga dan sarung bantalnya pun bunga-bunga Nah ini bantal mata ya cantik ada manik-maniknya di kelopak matanya situ Dan ini gordennya juga motifnya bunga karena cantik banget Saya ngeliat motif bunga tuh cantik, seneng gitu indah ngeliatnya Nah ini ada beberapa pajangan yang ditempel di dinding ada bunga, ada home sweet home Dan ada corsel, corsel ini saya beli di China tapi ini udah rusak ya soalnya jatuh ke tendang bola sama anak saya Jadi ya udahlah dipajang aja walaupun musiknya udah gak nyala Ya seperti inilah mungkin rumah ibu-ibu yang lain lebih cantik penataannya daripada rumah saya ya Ya inilah beginilah penampakan rumah saya, ala-ala saya, hasil kreasi saya Nah ini suasana luarnya Nah ini ada wall dekor, assalamualaikum yang udah gunung yang udah agak luntur karena keterpa angin, hujan, udara luar juga kali ya Terus ini ada cermin, ada kubu-kubu, ada gelasa bicik, ada wall dekor Ya seperti ini, ada jamsa bicik Dan bernuansakan pink Nah ini gelasa bicik, saya suka banget koleksi gelas-gelasa bicik Masih ada lagi sih beberapa tapi gak terlalu banyak juga Ya kemarin-kemarin sempet suka banget sama gelasa bicik Karena ngeliat motifnya tuh lucu, warnanya lucu dan bentuknya juga lucu-lucu gitu Untuk dipajang gitu, cantik Ya seperti ini, cantik-cantik motifnya tuh bunga Nah ini untuk sarung bantal kursinya juga Bunga-bunga semua Dan tetep bernuansa pink ya Karena saya emang suka pink, suka banget Makanya sampai semuanya, cat temboknya pun pink Dan untung suami saya setuju aja gitu ya Mungkin ada beberapa suami yang gak setuju kan Ibu-ibu mungkin ada yang gak setuju rumahnya di cat warna pink semua Tapi ya alhamdulillah suami saya setuju aja Nah ini bunganya saya beli di Bandung Kalau yang ibu-ibu udah sempet lihat video saya sebelumnya Ada saya jalan-jalan ke salah satu toko sabicik di Bandung Kalau yang belum lihat silahkan di cek video saya yang sebelumnya Ada video saya jalan-jalan ke toko sabicik di Bandung Nah ini tulisan Baiti Janati yang artinya rumahku, surgaku ya Ya berharap supaya rumah kami ini bisa menjadi surga untuk kami Memberikan kebahagiaan kepada keluarga kecil kami Ya ini juga ada wall decker bertemakan sabicik vintage Ruang tamu ini gak besar Ukurannya hanya 3x3,5 meter Dan kecil lah ya Dengan barang apa adanya lah perabotannya Mungkin ibu-ibu lain lebih lengkap barang-barangnya kan Lebih bagus-bagus Ini wall decker tulisan ayat kursi Sama lafaz Allah dan lafaz Muhammad Yang ini jam sabicik Ini sekedar info ini harganya 350 ribu Dan ongkirnya kena 2 kilo loh Yang ini juga tetap motif bunga-bunga sedikit pink-pink Gitu Nah ini cermin Ini kemarin cermin belinya di beli-beli.com Nah ini wall dekornya sama wall border Temanya bunga-bunga Bunga sabicik Nah kemarin ini kan kosong di dinding di bawah wall dekor Saya pikir aduh kasih apa Ya biar gak sepi gitu kan Saya kan sebenernya yang rame-rame gak tau ya Jadi udahlah dikasih kupu-kupu aja Kayaknya cantik Nah inilah penampakan kurang lebihnya Ruang tamu yang sangat-sangat Ya apa adanya lah Nah ini Renda-renda untuk dipasang di tombol lampu tuh Jadi kayaknya cantik kan Sampai tombol lampu pun dikasih renda-renda Ini gorden Masih tetep temanya sabicik Dengan fitrasenya yang juga tetep bunga-bunga pink Semua ini saya beli dengan cara online semua loh Ibu-ibu Karena disini kan di Kalimantan Gak ada yang jual barang-barang sabicik Jadi saya semuanya beli online semua Bayangin dong ongkirnya Dari Jawa ke Kalimantan berapa Makanya saya ini belinya sedikit-sedikit Selama 2 tahun lah kurang lebih saya ngumpulin ini Semua sedikit-sedikit Oke mungkin itu aja yang bisa saya kasih lihat ke ibu-ibu semua Jangan lupa kalau ibu-ibu semua suka sama video saya Like, share, and comment And jangan lupa subscribe this video Dan nantikan video aku selanjutnya ya Bye-bye Makasih ya udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya ya